Bidang pertanian merupakan sektor yang paling rawan mengalami kerugian. Hal tersebut disebabkan resiko gagal panen sangat besar. Apalagi di saat curah hujan yang begitu tinggi sehingga lahan pertanian berpotensi terendam banjir genangan. Belum lagi ancaman hama pertanian dan kemarau panjang yang dapat menyebabkan sawah mengalami kekeringan. Oleh sebab itu, para petani sangat membutuhkan kredit pembiayaan dari perbankan untuk dijadikan modal di musim tanam. Namun ironisnya saat ini pihak perbankan masih enggan memberikan pinjaman kepada petani karena mata pencarian sektor pertanian dinilai terlalu beresiko. Anggota DPR RI Muhammad Nur Purnamasi di menjelaskan melalui asuransi pertanian, pemerintah sudah diajukan agar perbankan berani mengucurkan dana yang lebih besar kepada petani. Sektor pertanian ini sangat rentan. Serangga penyakit galaman itu sangat rentan. Jadi dianggap berisiko juga. Nah karena itu makanya pemerintah kan mengajukan namanya asuransi pertanian. Buat apa agar pihak perbankan berani untuk mengucurkan dana yang lebih besar kepada petani? Nah cuma sampai sekarang kan belum selesai. Tapi alasannya memang itu. Alasannya karena sektor pertanian menjadi sektor yang paling berusiko tinggi. Dari Jember DKI Jember 1 TV melaporkan.